Hai semuanya kembali lagi di channel aku Meladi video kali ini aku bakalan kasih tau ke kalian serum yang harganya itu sekitar Rp20.000an aja untuk harga serum Rp20.000an itu menurut aku cukup bagus banget oke tanpa berlama-lama langsung aja kita ke reviewnya untuk produk yang pertama ini ada dari PPQ yang Aloe Vera Moisturizing Serum ini tuh aku udah pernah review di video sebelumnya dan kalian bisa cek lagi videonya ini tuh paling bagus banget kalau udah di combine atau di barengin sama yang piling serum karena serum itu super duper melembabkan banget di aku karena tipe kulit aku itu kombinasi kering dan area hidung itu lebih berminyak dia yang lebih cepat kalau kalian pengen tahu full reviewnya tentang PPQ serum ini kalian bisa cek videonya nanti aku taruh linknya di bawah produk yang kedua ini dari Hanasu dan produk Hanasu ini juga udah pernah aku review di video sebelumnya kalian bisa cek lagi nanti aku taruh linknya di bawah aku tuh pakai produk Hanasu itu udah beberapa tube dan lumayan cocok di aku nggak ada masalah sama sekali jadi aku tuh udah pernah pakai serum yang Hanasu ini tuh yang warna orange yang warna biuh sama yang gold ini udah abis banget udah abis ini tuh finish akhirnya tuh lebih ke glowing glowingnya tuh yang keliatannya tuh kulit sehat banget walaupun harganya itu murah tapi kualitasnya enggak main-main dan tipe orang yang pengen pakai skincare itu hasilnya lebih cepat kalian bisa pakai produk yang lebih mahal karena ada harga ada kualitas kalau kalian tipe orang yang sabar banget untuk skincare-an rutin gitu kalian bisa pakai produk-produk murah karena produk mudah juga enggak kalah bagusnya dengan produk-produk yang mahal yang saja untuk produk yang ketiga karena produk Hanasu udah pernah aku review di video sebelumnya produk yang ketiga ini itu dari si siu si siu ini tuh yang whitening gold ini tuh sama persis sama produknya Hanasu yang yang gold ini ini tuh sama teksturnya juga sama finishnya juga sama yang ngebedainya itu dari kemasan terus sama bagian serumnya itu lebih beda sedikit warna kuningnya tapi dari segi tekstur terus finish akhirnya itu sama persis jadi untuk produk serum yang si siu gold whitening ini ini tuh ada kandungan vitamin C terus niacinamide dan kolagen ini juga yang mampu membantu menyamarkan kerutan ini juga sama persis fungsinya kayak yang serum Hanasu ini jadi menurut aku ini tuh sama aja sih cuma yang bedainya tuh dari segi packaging dan warna dari serumnya sendiri aku udah pakai produk ini tuh sekitar dua minggu dua minggu kurang lebih dua minggu dan gak ada masalah apapun sih lebih produk ini tuh cocok aja di aku cuma emang hasilnya itu lebih kliatan lagi setelah aku pemakaian percisenya itu dua minggu ya efek di aku itu lebih ke lembab terus lebih ke glowing produk yang si siu ini masih aman dan gak ada efek cerawatan atau bikin kulit jadi kering atau kusam enggak ada sama sekali aku bakalan review singkat aja biar videonya nggak terlalu kepanjangan untuk yang selanjutnya ini ada produk yang aku suka banget ini tuh produknya dari Wardah ini yang serum ampul jadi untuk perbedaan serum biasa sama serum ampul itu aku baru browsing-browsing gitu jadi untuk serum biasa dengan serum ampul ini tuh emang agak beda nanti pokoknya aku bakalan tulis penjelasannya disini jadi setau aku serum ampul itu konsentrasinya itu lebih tinggi daripada serum-serum pada umumnya dan aku enggak tahu ya kalau ini tuh sama atau enggak sama serumnya Wardah yang yang satu box itu isi 4 kalau enggak salah ya simpat itu sama atau enggak atau cuma beda dari kemasannya ii eh klaimnya sendiri itu ini tuh 10 kali kekuatan mencerahkan jadi kemasnya tuh kayak gini tuh ukurannya enggak terlalu gede sih jadi cuma sekitar 8 mili harganya juga masih di bawah Rp15.000 kalau nggak salah di bawah Rp15.000 aku tuh suka banget sama ini tuh karena hasilnya tuh bener-bener melembabkan banget apalagi kalau aku udah pilih pilih wajah aku pakai serum yang azari nanti aku eh kasih tahu ke kalian diurut teksturnya itu lebih keruh dari serum pada umumnya dan teksturnya juga lebih kaya eh moisturizer yang sedikit agak cair ini tuh cepet banget ngeresetnya di kulit ini tuh serumnya cocok banget buat kalian yang sering banget di depan layar laptop atau layar handphone karena ini tuh diklaimnya mencerahkan kulit dan noda hitam terus menyamarkan bekas jerawat dan teknologi proteksi peperan blue light blue light itu kan kalau nggak salah ya itu adalah cahaya yang timbul dari kayak handphone laptop dan yang paling penting ini tuh 0% alkohol jadi aman buat kalian yang yang alergis sama alkohol untuk yang selanjutnya ini ada peeling serum dari PPQ dan azarin produk kedua produk ini udah aku review di video sebelumnya udah aku battle in karena ini tuh sama-sama peeling serum yang yang harganya di bawah Rp20.000 kalian bisa cek videonya di sebelum video ini aku bakal urutin serum dari serum yang paling bawah untuk urutan yang paling terakhir ini ada dari hanasui bukan berarti aku nggak suka sama produk ini karena kalau dibandingin semua produk yang aku review aku pilih serum hanasui ini untuk urutan yang paling terakhir untuk kesimpulannya serum hanasui ini dari segi tekstur aku suka dari hasil juga aku suka cuma yang nggak suka itu dari segi kemasannya aja dan untuk produk yang CCU ini dari segi tekstur aku suka dari kemasan juga aku suka cuma yang nggak aku suka itu dari proses untuk menyerap ke kulitnya itu agak lama untuk yang CCU yang golding yang selanjutnya itu dari PPQ untuk serum PPQ ini aku suka dari segi teksturnya suka terus dari hasil juga suka dan yang aku nggak suka itu dari baunya karena baunya itu mirip banget sama bau parfum cowok dan untuk urutan yang paling pertama pasti kalian udah tahu banget ini aku paling suka sama yang Wardah serum ampoule yang ini walaupun ukurannya kecil tapi aku suka banget karena hasilnya itu kelihatan lebih cepat dibanding serum serum yang lain teksturnya juga aku suka hasilnya aku suka dari serum ampoule Wardah ini aku suka dari segi tekstur hasil terus kemasannya juga sedikit suka sih cuma kalau lebih bagusnya itu bisa lebih di gedein lagi ukurannya miliannya lebih diperbesar karena ini tuh cepet banget abisnya apalagi kalau aku kalau aku sendiri tuh pakenya hampir tiap hari banget siang sama malem aku pakai Oke segitu aja dulu rekomendasi serum dari aku semoga bisa membentuk kalian yang lagi cari serum murah tapi jangan lupa buat di like subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video dari aku sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!